Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Prantipi yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron di antara dua cinta yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys, tentunya malam ini yang sama-sama kita saksikan ya guys yang mana saat ini sepertinya di mana Julian dan juga Safira tentunya membahas tentang pernikahan mereka ya guys yang nampaknya di sini ia membawa tentunya di hadapan pengacaranya Julian ya guys dan sepertinya di sini banyak perbincangan tentunya tentang hal itu namun di sini tentunya pengacara tersebut yang tidak lain adalah Pak Ben ya guys tentunya bertanya terlebih dahulu terhadap Safira yang mana di sini tentang cintanya terhadap Julian ya guys bahkan sempat di mana tentunya Safira pun menjawab bahwa ia pun tentunya sangat mencintai Julian sehingga ia mau tentunya menikah terhadap Julian nah sepertinya di sini Julian nampaknya senang ya guys tentunya mendengar apa yang dikatakan oleh Safira seakan-akan di sini Julian sangat bahagia nah pada saat itulah di mana tentunya si pengacara tersebut tentunya ya guys menegaskan tentang di mana yang seharusnya Safira jalankan tentunya untuk kedepannya tentang gugatan cerai terhadap Rafael ya guys lalu sementara ini ya guys nampaknya saat-saat menegangkan tentunya yang kita ketahui saat ini di mana tentunya Luli guys yang mana pada saat itu sepertinya di sini sedang dikejar-kejar tentunya di mana ada seseorang yang sangat mencurigakan tentunya ya guys namun di sini di mana Dania yang nampaknya saat itu berpura-pura terjatuh ya guys namun tentunya ia menyelamatkan Luli yang merasa takut tentunya kalau orang tersebut adalah suruhannya Um Romi yang akan membawa Luli saat ini guys nah sepertinya ketakutan Dania saat ini terjadi ya guys namun pada saat itu tentunya di mana Dania pun mencoba untuk menyelamatkan dan tentunya mencegah ya guys dengan orang tersebut bahkan sempat di sini memukul kecil-kecilan guys bahkan sempat pada saat itu tentunya si pengendara tersebut nampaknya terheran ya guys bahkan di mana tentunya Dania seakan marah ya guys dan tentunya di sini di mana orang tersebut pun mengatakan bahwa mereka itu adalah tentunya suruhannya Yuda yang untuk tentunya memberi keamanan dan kenyamanan terhadap Dania dan juga Luli ya guys wah sepertinya di sini salah sangka terjadi ya guys antara Dania dan tentunya anak buah Yuda yang jelas-jelas akan tentunya menjaga Dania yang sepertinya di sini Dania merasa ketakutan dengan Um Romi guys wah sepertinya cerita ini nampaknya sangat seru dan sangat tegang ya guys namun kebahagiaan pun terjadi kembali ya guys saat-saat tentunya di mana Julian saat ini yang sepertinya di sini mencoba untuk memberi kelucuan ya guys dan membuat tentunya Safira hingga tersenyum ya guys bahkan sempat di sini mereka nampaknya tertawa seakan mereka tentunya melepaskan kesedihan dan tentunya kesulitan selama ini tentunya permasalahan mereka yang telah terjadi ya guys dan nampaknya di sini Safira terlihat nampak lucu tentunya ya guys dan sepertinya pula di sini Julian nampaknya sangat senang melihat tentunya tawa yang tentunya orang yang dicintainya tentunya ya guys yang sudah kita ketahui selama ini jangan kan tertawa tentunya saat ini raut wajah Safira nampaknya mulai-mulai cerah ya guys dan sepertinya ia tidak mempunyai beban saat ini sehingga di mana ia pun nampak senang apalagi guys di sini Julian tentunya membawanya ke suatu tempat tentunya dengan kendaraan bermotor ya guys dan sepertinya keromantisan mereka terjadi guys dan tentunya di mana Safira nampaknya sangat nyaman dan sangat bahagia ya guys oke guys sebelum saya lanjutkan cerita ini ada baiknya saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini dan tentunya sampai selesai ya guys dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys oke guys kita lanjutkan kembali ceritanya lalu saat ini guys di mana tentunya kebahagiaan kebahagiaan nampaknya kembali ya guys yang tentunya sangat-sangat kita harapkan pula terutama para emak-emak ya guys yang berpihak terhadap Julian dan juga Safira namun saat ini kebahagiaan mereka nampaknya sangat-sangat tentunya bisa menghibur kita semua ya guys apalagi di sini di mana saat-saat Safira merasakan kebahagiaan itu sempat tentunya ia berfikir ya guys tentang pernikahannya tentunya yang sangat romantis dan sangat bahagia karena Julian sangat dicintai oleh Safira namun ya guys dengan permasalahan Rafael sehingga pada saat ini tentunya tertundaklah kebahagiaan tersebut namun pada saat tentunya kebahagiaan terjadi antara Julian dan juga Safira ya guys dan sepertinya di sini yang saat-saat menegangkan tentunya yang akan kita saksikan ya guys yang mana si bocil yang nampaknya berlari saat ini yang dikejar-kejar oleh seseorang tentunya ya guys namun pada saat itu ia pun terjatuh dan pada saat itulah ketegangan terjadi hampir saja guys motor tentunya yang dikendarai Julian beserta Safira hampir menggilas atau menabrak tentunya yang dimaksud ya guys anak tersebut yaitu Luli lalu bagaimana ya guys nampaknya ketegangan raut wajah Julian dan juga Safira pun terjadi saat ini apalagi di sini Luli pingsan guys dan apakah yang terjadi tentunya ke depannya guys apakah di sini tentunya Luli akan selamat dan tentunya di sini ya guys dimana Safira yang sangat khawatir tentang Luli yang si bocil tersebut yang hampir tergilas oleh motor mereka dan sepertinya di sini dimana mereka pun akan menolong tentunya si bocil tersebut bahkan sempat pada saat ini dimana Julian pun menghubungi tentunya seseorang yang sudah barang pasti akan membawa orang tersebut yaitu Luli yang tentunya akan diselamatkan dan tentunya akan dibawa ke rumah sakit dan pertanyaannya ya guys tentunya dimana Luli kalaupun selamat tentunya akankah di sini Julian mengetahui tentunya anak tersebut ya guys apakah itu anak tersebut akan menceritakan tentunya kedua orang tuanya yang tidak lain adalah anak dan apabila tentunya ya guys semua itu terjadi yang diceritakan oleh Luli ya nampaknya sangat riwuh kembali tentunya ya guys permasalahan Julian yang dihadapkan dengan si bocil yang tidak lain adalah anak dania yaitu dari anak mandi